Kitab Samuel yang pertama, pasal 1 Keluarga Elkanah beribadah di Silo Ada seorang laki-laki bernama Elkanah dari keluarga Zuf yang tinggal di Ramah, di daerah pegunungan Efraim. Ia anak Yeroham. Yeroham anak Elihu, Elihu anak Tohu, Tohu anak Zuf dari keluarga Efraim. Elkanah mempunyai dua istri, satu bernama Hana dan yang lain Penina. Penina mempunyai anak-anak, tetapi Hana tidak. Dari waktu ke waktu, Elkanah meninggalkan Ramah kotanya untuk mengunjungi Silo. Elkanah menyembah Tuhan yang maha kuasa di Silo dan memberikan persembahan kepada Tuhan di sana. Di tempat itu, kedua anak Imam Eli, yaitu Hovni dan Pinehas, bertugas sebagai Imam Tuhan. Setiap kali Elkanah memberikan persembahannya, ia juga selalu memberikan sebagian dari makanan itu kepada Penina, istrinya, dan anak-anaknya. Elkanah selalu memberikan bagian yang sama kepada Hana, walaupun Tuhan telah menutup kandungannya. Elkanah melakukan hal itu, karena Hana adalah istrinya yang sungguh-sungguh dicintainya. Penina sering mengacaukan hati Hana dan membuatnya sedih. Hal itu dilakukannya, karena Tuhan tidak membuat Hana bisa melahirkan anak. Itu terjadi setiap tahun ketika keluarga mereka pergi ke rumah Tuhan di Silo. Penina membuat Hana sangat gelisah, sehingga dia mulai menangis dan tidak mau makan. Setahun hal itu terjadi. Elkanah suaminya bertanya kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa engkau begitu sedih? Aku milikmu. Bukankah itu lebih baik daripada mempunyai sepuluh anak laki-laki? Doa Hana Setelah selesai makan dan minum, Hana berdiri diam-diam dan pergi berdoa kepada Tuhan. Imam Eli sedang duduk di kursi dekat gerbang tempat kudus Tuhan. Hana sangat sedih, sehingga ia terus-menerus menangis berdoa kepada Tuhan. Secara khusus, dia berjanji kepada Allah. Katanya, Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau tahu betapa besar kesedihanku. Ingatlah aku dan jangan lupakan aku. Jika Tuhan menganugerahkan kepadaku seorang anak laki-laki, Aku akan menyerahkan dia kepadamu. Ia menjadi milikmu untuk selamanya. Dan selaku orang yang bernazar, Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan tidak ada yang akan memotong rambutnya. Hana berdoa kepada Tuhan sangat lama. Eli memperhatikan mulutnya ketika dia berdoa. Hana berdoa dalam hatinya. Bibirnya bergerak-gerak. Tetapi tidak ada kata-kata yang terdengar. Eli menyangka bahwa ia sedang mabuk. Eli mengatakan, Engkau terlalu banyak minum. Sudah waktunya menjauhkan anggur itu. Hana menjawab, Tuanku, Setetes anggur atau bir tidak ku minum. Aku sangat sedih. Aku telah mengeluarkan semua kesusahanku kepada Tuhan dalam doaku. Janganlah anggap aku perempuan jahat. Aku berdoa begitu lama karena begitu banyak deritaku dan kesedihanku. Jawab Eli, Pergilah dalam damai. Semoga Allah Israel memberikan kepadamu semua keinginanmu. Berkatalah Hana, Kiranya Tuhanku senang dengan hamba. Kemudian Hana pergi dan memakan sesuatu dan wajahnya menjadi cerah kembali. Keesokan paginya, Bangunlah Elkana sekeluarga. Mereka sujud di hadapan Tuhan, Lalu pulang ke rumahnya di Rama. Samuel lahir. Elkana mengadakan hubungan suami istri dengan Hana. Dan Tuhan mengingat Hana. Setahun sejak saat itu, Hana mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Samuel. Ia berkata, Namanya Samuel, karena aku telah memohonnya dari Tuhan. Elkana sekeluarga pergi lagi ke Silo untuk memberikan persembahan tahunannya sesuai janjinya kepada Tuhan. Hana tidak turut dengan mereka. Dia berkata kepada suaminya, Setelah anakku berhenti menyusui, dia akan kubawa ke Silo dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dia akan menjadi orang yang bernazar. Ia akan tinggal di Silo. Elkana suaminya mengatakan, Lakukanlah yang kau pikir adalah terbaik bagimu. Tetaplah tinggal di sini hingga bayimu berhenti menyusui. Semoga Tuhan berkenan menepati janjinya. Demikianlah Hana tinggal di rumah untuk merawat anaknya sampai dia berhenti menyusui. Hana membawa Samuel kepada Eli di Silo. Ketika anak itu berhenti menyusui, Hana membawanya ke rumah Tuhan di Silo. Ia juga membawa seekor sapi berumur tiga tahun, dua puluh dua liter tepung, dan sebotol angkur. Mereka pergi menghadap Tuhan. Elkana menyembelih sapi untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada Tuhan, sebagaimana biasa dilakukannya. Kemudian Hana memberikan anak itu kepada Eli. Hana berkata kepada Eli, Maaf Tuhanku. Akulah perempuan yang sama ketika beberapa waktu lalu berdiri di samping Tuhan berdoa kepada Tuhan. Aku berdoa untuk anak ini. Dan Tuhan telah mendengarkan doaku. Ia memberikan anak ini kepadaku. Sekarang aku mempersembahkan anak ini untuk Tuhan. Dia akan berbakti kepada Tuhan seumur hidupnya. Kemudian Hana meninggalkan anak itu di sana dan beribadat kepada Tuhan.